Pemirsa tekap teki kematian Nasifa 20 tahun yang jenazahnya ditemukan di bekas galian Batu Batak Kabupaten Batanghari masih menjadi tanda tanya. Tim asistensi Polda Jambi hingga saat ini masih melakukan pendalaman dan telah berhasil mengidentifikasi orang-orang yang diduga melihat saat pertama kali Nasifa keluar rumah. Berbulan-bulan lamanya kasus kematian Nasifa 20 tahun gadis cantik yang jenazahnya ditemukan di bekas galian Batu Barak masih juga belum terungkap. Namun tim kepolisian asistensi Polda Jambi yang dipimpin Kombes Pol Andri Ananta Yudistira masih terus berupaya mengungkap meskipun masih terdapat beberapa kendala. Dikatakan oleh Kombes Pol Andri Ananta Yudistira di reskribum Polda Jambi. Pihaknya saat ini bersama Polres Batanghari masih bekerja. Pada ungkap kasus ini lanjutnya belum ada pendambahan saksi maupun bukti baru. Dabun polisi telah berhasil mengidentifikasi orang-orang yang diduga melihat saat Nasifa pertama kali keluar rumah sebelum kejadian. Dan hal ini masih dilakukan pendalaman. Dari pendalaman ini Kombes Andri berharap ada keterangan dan bukti-bukti baru yang akan didapatkan. Saudari rumah Nasifa yang di Batanghari kami masih terus bekerja dengan Polres untuk bisa mengungkap. Belum ada tambahan saksi dari apa yang sudah kita lakukan tapi pendalaman terhadap orang-orang yang diidentifikasikan sebagai orang-orang yang terakhir melihat sebelum almah rumah saudari Nasifa ini keluar rumah. Kami coba datangin. Dan harapannya ada bukti-bukti lain yang bisa kami dapatkan dan keterangan-keterangan yang selama ini belum kita dapatkan. Ketika itu kita temukan, pastilah kita melakukan pendalaman. Baik dari bukti-bukti maupun dari keterangan-keterangan. Dan kami mohon doanya, semoga kasus yang terjadi terhadap saudari Nasifa yang bisa kita ungkap. Halim Andrian, Cek TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.